Selamat pagi anak-anak dan bapak mampu di rumah, hari ini kita akan berdoa bersama untuk memulai kegiatan proses belajar-belajar di rumah maupun di sekolah. Untuk anak-anak yang belajar di rumah, tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul kembali di sekolah. Mari kita ingin senang untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Jika karena perubahan zaman dan keadaan perlu untuk membuat peraturan baru atau untuk merubah sesuatu, lakukanlah hal itu dengan kebijaksanaan setelah mendengar nasihat yang baik. Warisan terakhir dua santahan jelan. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala kebaikan yang Engkau anugerahkan kepada kami dari malam hingga pagi. Kami percaya atas kuasa-Mu yang berlimpah, sehingga kami mampu bangun dengan selamat sampai ke saat-Mu. Kami mohon kuasa-Mu dalam kegiatan pelajaran kami pada hari ini. Kami pasrahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus, Tuhan berat-Mu. Nah, mari anak-anak kita mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Matius, menurut anak-anak. Silahkan membuat tanah salib, didahi, dimulut, dan didadah. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, Jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Dia menjawab katanya, Orang yang menaburkan benih baik, ialah anak manusia. Ladang, ialah benih. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak sejahat. Musuh yang menaburkan benih lalang, ialah hibis. Waktu menuai, ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan di dalam kerajaan. Semuanya akan dicampakan ke dalam dapur api, di sanalah terdapat ratapan dan mengetahkan diri. Pada waktu itulah, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapak Reha. Siapa yang bertelinga, meneklah dia. Demikianlah mincil Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, hari ini Bapak Omri tidak akan memberikan renungan yang panjang-panjang. Memang kita hari ini hanya ada dua. Karena Bapak Omri anak kedua. Kalau Bapak Omri anak kelima, maka renungannya akan lima. Renungannya hanya ada dua. Yang pertama, Allah mengajak kita untuk melihat siapa diri kita di hadapan Allah. Kalau kita itu anak-anak yang baik, anak-anak dan juga Bapak Omri termasuk Bapak dan Mama di rumah, itu adalah anak Allah ketika melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu yang kedua, sudah sampai di mana kita mendengarkan suara Allah. Jangan-jangan teman-teman kita ngobrol atau ngomongin sesuatu, tapi kita tidak peduli. Sudah sampai di mana kita mendengarkan orang-orang di sekitar kita, yang adalah ciptaan Tuhan juga. Mari kita hanya menyenangkan untuk renungkan apa yang sudah Bapak Omri sampaikan di renungan tadi. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Bagi pemimpin sekolah kita, untuk Suster Magda dan Pemeria, Semoga para pemimpin kita selalu dimiliki rahmat, kesehatan, dan kemampuan untuk memimpin sekolah ini ke masa depan yang lebih baik. Marilah kita mohon, kaburkanlah doakan jatuhannya. Bagi para guru, staf, dan karyawan SD Santa Ursula. Semoga para guru, staf, dan karyawan SD Santa Ursula, semakin mendengarkan panggilan Tuhan di dalam pelayanan mereka. Marilah kita mohon, kaburkanlah doakan jatuhannya. Bagi para orang tua, peserta didik. Semoga orang tua, peserta didik, selalu setia di dalam menampingi anak-anak yang telah Tuhan titikkan dengan memuji kita. Marilah kita mohon, kaburkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para peserta didik SD Santa Ursula. Semoga para peserta didik SD Santa Ursula, selalu diberkati oleh kuasa Allah, untuk semakin tepun dalam pelajar. Marilah kita mohon, kaburkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Lapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampungi yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam kecepatan, tetapi lebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penurahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah batu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa kami, selamatkanlah kami dari apa geraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan rahimahmu. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Poh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala apa. Santa Angela, doakanlah kami. Santa Ursula, doakanlah kami. Santa Maria dari Inkarnasi, doakanlah kami. Santo-santa peringgung kita masing-masing, doakanlah kami. Dalam nama Bapak dan Putra dan Poh Kudus. Amin. Ya, anak-anak, besok akan dilanjutkan lagi doa ini, doa pagi, tapi dalam bentuk link, nanti anak-anak akan dikirim link, nanti anak-anak tinggal link di situ, nanti anak-anak akan mendengar suara pemimpin doa pagi nanti. Oke, selamat pagi anak-anak, sampai jumpa lagi, selamat belajar, dadah!